Menyambut hut Kota Manokwari ke-119 pada tanggal 8 November mendatang, Sekretaris Daerah Frederik Musa Laleno dalam apel gabungan Senin pagi menghimbau kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkup Pemkap Manokwari untuk segera melakukan pembersihan lingkungan kantor, pemasangan umbul-umbul, serta pemasangan lampu hias di gedung OPD masing-masing. Tanggal 8 November 2017 mendatang menjadi hari spesial bagi seluruh masyarakat Manokwari. Yang mana merupakan hari ulang tahun Kota Manokwari yang ke-119. Sekretaris Daerah Frederik Musa Laleno menegaskan bagi seluruh OPD untuk membersihkan lingkungan kantor serta memasang umbul-umbul. Sekretaris Daerah juga berharap kepada Kepala OPD dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari yang menangani hut Kota Manokwari agar dapat mengatur semua kegiatan lomba secara baik agar semua kegiatan yang dilaksanakan dalam minggu ini bisa berjalan dengan baik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan juga kantor-kantor listrik dan lomba kuliah. Sehingga kita berjalan dengan hari ini dengan berusaha-kantor listrik dan teman kejentiraan tersendiri di tahun ini. Direncanakan jelang puncak perayaan hut Kota Manokwari ke-119. Panitia yang dipimpin Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Bernabas Doan Siba akan menyelenggarakan beberapa lomba seperti Yosim Pancar. Sebelumnya lomba futsal antar OPD di lingkup UMK Manokwari sedang berlangsung hingga tanggal 2 November mendatang. Diharapkan kepada seluruh masyarakat Manokwari dapat ikut serta dalam berbagai lomba yang akan dibuka oleh pemerintah Kabupaten Manokwari melalui panitia pelaksana sehingga kebersamaan dan keharmonisan di tengah masyarakat tetap terjalin. Nyata Lindokerewai mengabarkan. Penyelesaian informasi menarik lainnya akan kami hadirkan selesai jidat iklan berikut ini tetaplah bersama kami di program Kasuari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!